hai oke selamat sore baru balik dari tempat nasabah nih jadi daripada gua bosen dan ngantuk Oh ya kalian pernah kasih ngerasa ngantuk pas siang muka kalian kenaik motor muka ditutup kaca muka ditutup kaca helm ditutup tangan pakai sorong tangan muka pakai embok kena panas terik langsung ngantuk ada nggak sih yang kayak gitu apa cuman gue doang apa emang gue yang gampang ngantuk waduh lah oke by the way ngomong-ngomong gue jadi habis balik dari tempat nasabah kan terus daripada gua bosen daripada gua bosen kan daripada gua ngantuk mending kita nge-vlog aja sekalian curhat dan kalau jadi kalau bisa dapat hal-hal momen unik yang terjadi di jalan raya gitu ya kayak gini emangnya Indonesia itu semuanya tuh peraturan tuh harusnya dilanggar gitu kalau dipatuhin kalian malu gitu sama temen-temen kalian yang lain mematuhin peraturan lalu pego oke eh langsung aja kita mau curhat nih saya gue ini saya kan tuh gue mau curhat jadi seminggu yang lalu kalau nggak salah seminggu yang lalu gua dari kantor terus ini kan kantor gue kan di Kedoya ya dan gua balik ke daerah bukan balik sih sebenernya ke arah Bukasi sih gua nggak kan kerja gue di daerah Bukasi cuman kantor gue di Kedoya gitu kalau misalkan ada kalau misalkan ada apa namanya ada rapat atau ada meeting kayak gitu kan gua harus ke di Kedoya gitu dan saat gua lagi arah ke Bukasi nah ini kayak gini emang jalannya dari situ coy coy oh awan-awannya muter dari sini gitu loh nggak ngerti gua jadi udah daerah Kalimalang gitu kan ini juga buat safety buat kalian juga ya cek di rem dicek depan belakang dicek semuanya ya semuanya tuh dicek kalau mau jalan jauh ya sebenernya jalan jauh tiap pagi kalau bisa kalian ngecek sebelum jalan Hai jadi setelah gua nyampe Oh sebelumnya gue ngerasain nih aneh nih di handle rem depan gue itu gua pencet-pencet gini tuh kayak apa sih kayak lu abis ganti oli rem gimana sih yang dipencet kosong 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 baru berasa nah jadi pas gue pencet kosong kayak gini nih kosong 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 tiba-tiba berat gitu nah gitu kan setelah gua ngerasain berat enggak lama cuy enggak lama eh enggak lama tiba-tiba motor itu gua langsung gitu kayak besi ketemu besi tau lu emang sih rem gua tuh udah lama nggak di benerin gitu maksudnya udah lama nggak dicek emang sih salah gua yang jarang bukan jarang ya apa Iya sih gua nggak ngecek dulu gitu loh rem gua pas gua kira kan ini ya spark war gue ya ya nama juga nggak tahu lagi di jalan tuh tiba-tiba serak gitu bagusnya bagusnya tuh motor nggak ngunci men lu ketep kebayang dong rem depan ngunci kayak apa jadinya jatuh sadaranya cuy langsung gua cek gua berhenti bagusnya tuh gua berhenti di pom bensin nah de daerah itu tuh ada pom bensin gitu kan gua berhenti di pom bensin gua cek gua liatin gua tendang-tendang eh piringan gua kira kan piringannya ini ya eh gua kira kan piringannya kenapa gitu jadi gua tenang-tenang kok nggak ini gua puter masih keras gitu ya gua cek apanya gitu dan ternyata dong lu tahu eh ini kampas rem depan itu kampas rem depan itu bisa sampai copot jadi dari kepala babinya itu copot kayak gitu wah gokil tuh gua itu seada-adanya main gua ngeliat wah anjir sampai telak gua itu berbekas ntar gua kasih tunjuk ya itu gua nih fotonya juga ada nih di sini nih ngeliat gila gua untungnya nggak ini ya untuk gua nggak ngonci kalau ngonci gua bener-bener kecepatannya lumayan gitu kan tuh peringatan ya itu gua ngelamin sendiri dan nyari celaka gitu loh di buat temen-temen yang apalagi punya motor yang umurnya udah lima tahunan lah ke atas kayak gitu kan dicek sering-sering dicek semuanya remnya mesinnya gitu servis jangan sampai ini itu jangan karena lu ngemat duit tapi lu malah habisin duit banyak gitu Ghetto temen-temen jangan lupa dicek jatuh jangan lupa kalian cek Ghetto ini juga sampai sekarang belum dibenerin kalau bisa denger dari tadi suara keserok-keserok hahaha emang dasar aku udah tau mata rusak jadi gua nggak berani ngebut sebenernya jadi gua nggak ngebut bukan gara-gara gua lagi mau nyantai sebetulnya bukan bukan mau nyantai gua dari tadi nggak ngebut karena rem gua cuma belakang doang cuy jadi kalau mau rem rem ada apa-apa tuh bahaya nah nah kayak gitu tuh kalau tiba-tiba ada yang overtake tau sendiri orang Indonesia gitu kalian kalau ngebut itu kayak apa jadi gua ngeberani ngebut-ngebut gitu nih gua belajar dari pengalaman gua nggak bakal ngambil ke kanan karena gua mau lurus gitu ini gua udah gencet kan sama orang yang mau belok kanan terus gua juga mau ngomongin ini nih gua suka kesel deh sama orang yang buang sampah di jalan gitu loh dan literally itu orang yang dari mobil gitu ya naik mobil yang nggak ribet gitu megang tuh kalau lu punya lu sampai taruh dulu lah di mobil lu nggak mau ngomongin kotor sampah lu apa sih paling sama bekas makanan bekas minuman gitu loh tadi gue ya tadi sebelum gua record nih gua sayang banget gua nggak nge-record jadi ah macetnya tuh jadi guys gua barusan banget tadi tadi banget barusan gua kena sial lagi gitu pas gua lagi nge-record tuh sayang banget kan jadi tadi ada mobil FPV ya lagi jalan nih sted gua di belakangnya kan jalan slow gua nggak ngebalap kayak gitu kan ya udah slow aja gitu di belakang mobil santai gitu kan tiba-tiba itu FPV nginjek botol air yang ada isinya lu bayangin tuh botol air lu diinjek terus sementara ke gue anjrit dan itu literally, literally tuh botol seair-airnya tuh kena gua semua ini gua masih basah nih aduh gua pengen ngomel ke tukang ke yang naik mobil bukan salah dia kan itu cuma baru saat itu tuh gua kena sial karena orang terus gua cuma bisa gini dada gitu biasanya gua kesel gua teriakin gitu loh biasanya tapi ini bukan salah dia kan gua cuma nge-selan dada doang gitu sabar sabar kayak gitu kan anjrit gua bilang jadi tolonglah yang punya kendaraan gitu ya yang punya kendaraan anaknya, biasanya juga anaknya nih kadang nih gua juga sering nih ngeliat bocah naik motor tiba-tiba buang bakwan di jalan gua liat dengan mata kepalas gua sendiri bakwan dibuang di jalanan terus ST itu yang pakai plastik buangnya juga sembarangan men tapi sih pak gua dibuangnya juga sembarangan di jalan kayak gitu kan gua tau ini bocah terus please lah yang kalau bocah gua juga nggak bisa maklumin gua udah maklumin lah ya udah maklumin lah namanya juga anak kecil no anak itu ngikutin perilaku orang tuanya lu tau nggak cuy gua dari dulu dari dulu nggak pernah ngeliat nyokap sama almarhum bokap tuh buang sampah sembarangan tuh nggak pernah seumur hidup gua so mungkin gua pernah lah wakset sekali gitu kan di jalan terus gua diomelin sama nyokap diomelin sama bokap gitu kan gua wakset aja nggak gua diomelin sih dikasih tau gitu loh ini juga kadang kan suka orang tuanya suka ngegas gitu anaknya digas gitu mentang-mentang lagi kesel gitu anaknya digas juga gitu kan kadang sentolop gitu kadang-kadang PA gitu kan dikasih tau jangan buang sampah di jalanan itu gua inget banget di pondok gua dapet pelajaran dari nyokap gua di pondok lu kalo lu pernah ke pondok gede ya ke matahari pondok gede itu di apa sih di di malnya itu di luarnya itu ada tempat sampah yang bentuknya tuh kayak dinosaurus tulisan itu sampah masuk mulut even sampe sekarang tuh masih ada sampah masuk mulut walaupun tulisannya udah mereka hapus jadi sampah asuk ulu gitu loh nah dari situ nyokap gua nih tuh sampah masukin ke mulut nih mulut dinosaurus gitu kan dan gua tau kalo itu tuh mulut itu tempat sampah gitu dan jadinya gua nggak buang sampah di jalanan gitu karena gua udah dididik sama orang tua gua kayak gitu gua nggak bisa bilang kalo wah apa maklumin lah anak-anak kayak gitu kan aduh cakep banget datu motor nggak bisa gua ngemaklumin nggak bisa nggak bisa kesel nggak sih lagi jalan gitu enak-enak kayak gini nih posisinya kan dia slow gitu tiba-tiba dia nginjak botol dong penelanak gua basah semua jaket gua bagus gua pake helm kalo nggak kena kali kepala gua ambuh botol aduh aduh nih motor kok penelpotnya bereset cuma sebelah doang ya sebelahnya hiasan doang gitu kesel ada dua nih kesimpulan yang mendidik sekali gitu kan ada dua pertama cakep ya Jupiter itu ya pertama berokal sampe itu pertama jangan sampe kelupaan lu cek gitu kan itu bisa aja saat itu gua bandnya ngunci gua kepleset gua jatoh pala gua kena truk ya kan terus pantat gua kena duri gitu kan sakit ya pantat kena duri eh jadi jangan sampe lu tuh telat eh bukan telat sih maksudnya jangan sampe lu nggak ngecek kondisi kendaraan lu apalagi rem gitu kan kalo lu cuma mogok doang oke lah gitu kan kalo lu ada apa sama rem rem ngunci gitu kan temen gua piringannya patah buat piringannya eh pala babinya copot eh pala babi ngunci jatoh luka dengulnya hehehe gila si ari tuh kalo lu gak ini masih hidup tuh orangnya dan yang kedua jangan buang sampah sembarangan even kalo lu punya anak itu di dididik gitu nggak ada anak yang anak yang keras kepala tuh nggak ada gitu karena semuanya tuh dilihat sama anak kecil itu even dari dia umur sebulan juga dia masih bisa ngerekam gitu di dalam bahwa sadarnya kalo wah orangtua gua gini 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 jadi kalo lu mau anak lu baik lu juga harus lebih baik gitu jangan lu uraan anak lu pasti uraan gitu dan banyak juga lu harus bisa ini lah dari kalian sendirinya juga harus bisa kalo lu punya sampah gitu abis minum di mobil di motor disimpen lu punya mobil kan mobil lu segede itu lu nyimpen sampah satu buat bekas rumahnya lu sendiri nggak bakal penuh gitu jadi tolonglah disimpenlah dengan baik sampahnya setelah itu dibuang di tempatnya gitu temen-temen gitu aja kali dari gue ya yuk jadi gua punya dua nih selalu cek kendaraan kalian stay safe di jalan dan jangan buang sampah sembarangan inget yang bikin bego itu bukan makan micin tapi kalian kurang belajar jadi kalo kalian makan micin sambil belajar kalian bisa pinter oke raja abong pamit jangan lupa di subscribe dan kasih like di video ini kalian suka nggak suka pokoknya like dah gitu oke sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye tabuk tabuk catuk jika saya jika 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 Terima kasih telah menonton!